KOMISI 8 DPR RI Arah kebijakan investasi ini apakah hanya untuk lokasi yang berada di tanah air atau juga lokasi yang di tanah suci? Jadi tentu kan harus berimbang ya kan harus berimbang dalam arti kata disana kalau bisa di tanah suci kita memiliki yang sudah apa namanya dari tahun ke tahun seperti pemondokan jangan sampai berubah-berubah. Sebentar itu Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Iskan Kolbalubis menegaskan keberadaan Dewan Pengawas BPKH harus bersinergi dengan BPKH dalam menjalankan fungsi check and balancing serta memiliki pemahaman tentang prinsip dan aplikasi pengelolaan dana dan pengawasan. Iskan mengingatkan pengelolaan dana haji harus secara optimal dan adil kepada setiap jemaah haji sesuai dengan lamanya tabungan atau pendaftaran haji. Pertama kita melihat selama ini dana haji itu tidak dikelola dengan optimal karena rata-rata keuntungannya kan cuma sekitar 8 persen per tahun padahal kalau itu dikelola dengan sistem itu masih bisa sampai 16-12 persen dan itu punya pengaruh kepada jemaah haji yang akan datang yang sekarang itu dia memakan sebagian keuntungan jemaah haji yang akan datang itu yang kita tidak boleh. Ferdian dan Heri TVR Parlemen melaporkan.